Gak sembuh-sembuh gua ngerti ini Kayaknya nih Kayaknya Korea gak usah diperpanjang Teman-teman kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter Sebentar lagi kita akan menghadapi Liverpool Wah anjir Udah lama banget gak nonton Inter masuk babak 16 besar Liga Champion Akan menjadi hari yang sangat menegangkan Dan besoknya ke kantor Kita gak tau nih dalam keadaan Gimana nih Dan menurut Paulo Di Canio di Sky Sport Dia bilang gini Kalau Inter kehilangan bola Seperti kaya lawan Napoli Dan itu terjadi ketika melawan Liverpool Mereka membiarkan 5 kali terjadi One on one Antara salah dengan Bastoni atau Di Marco Dan Mane dengan Skriniar Itu artinya bye-bye Goodbye Silahkan berdoa Bastoni dan Skriniar adalah Bastoni dan Skriniar ini adalah back yang sangat kuat Tapi 5 kali membiarkan para pemain Membiarkan mereka one on one dengan Mane dan salah Adalah Sebuah kesalahan Gue ulangi ya Si Di Canio bilang bahwa Kalau Inter membiarkan Liverpool melakukan seperti apa Yang dilakukan oleh Napoli One on one 5 kali dalam satu pertandingan Salah melawan Bastoni atau Di Marco Karena Bastoni belum tau ini bisa sembuh atau enggak Kemudian Mane lawan Skriniar Maka bye-bye Skriniar dan Bastoni bagus Tapi ya bukan berarti membiarkan mereka one on one Wah betul banget Dan kabarnya lagi Vecino yang akan mengisi Tempatnya Barella nih Kita dilawan Liverpool tanpa Barella Di Sosolo akhir pekan tanpa Brozovic Udah biarlah biar mereka istirahat Karena Kelanjutan partai-partai berikutnya Sangat amat berat nih Gue Aduh gue gak ngerti lagi nih Kita harus berharap seperti apa Kemudian yang menarik lagi Apa namanya Ada berita bukan berita Yang sedang diangkat adalah Pinamonti Saat ini sudah mencetak 9 gol Sebanyak Siamaka Jadi Kemudian dipertanyakan Kenapa Harus kembil Siamaka Ada Bastoni Ada Pinamonti kok Bastoni Kan ada Pinamonti Dan setelah gue lihat Usianya si Siapa namanya Siamaka itu kan Siamaka itu 23 tahun Sementara Pinamonti Bastoni Siamaka 23 tahun Pinamonti 22 tahun Beda setahun doang Esposito 19 tahun Satriano 20 tahun Gue gak ngerti nih Inter Eranya Marota Pasti mengedepankan Italianonya Tapi Ya itu kan mereka berdua Sama-sama Italiano Kenapa Lebih milih Siamaka ya Apa karena postor Pinamonti itu bagus loh Tapi mungkin Gaya permainannya Yang ikardi banget Yang gak begitu terlibat Dalam tim gitu ya Kalau Siamaka kan Kayak Zeko Dia tipikal yang bisa Buka ruang Masih bisa Passing gitu Mengerti Cara supaya Partnernya bisa Robos Partnernya bisa menusuk Itu Zeko banget Makanya Zeko tuh suka mundur Begitu juga dengan Siamaka Sementara kalau Icardi Sama Pinamonti Ini sama nih Pinamonti kan dibilang Role modelnya tuh dulu Icardi Jadi dia emang lebih banyak Nunggu bola di Kotak penalti Kalau menurut teman-teman Lebih baik kita ambil Pinamonti Atau Tetap Pakai Pinamonti Karena dia masih pemain Inter Atau kita tukar aja Mas Siamaka Kalau pertimbangannya usia Si Siamaka Memang lebih tuas tahun Dibandingin Si Pinamonti sih Tapi kita gak perlu khawatir juga Kalau mau gaya permainannya Pinamonti Kita masih punya Satriano Satriano kemarin Baru aja nyetak dua gol Ketika membela Bres Dan dia usianya 20 tahun Jadi kalau kita mau Gaya permainannya Persis Pinamonti Sebetulnya masih ada Satriano Tapi mungkin soal mentalitas kali ya Kalau Siamaka Itu udah sering Mungkin pertimbangannya Kalau dilihat ya Gen Luka Siamaka itu Musim ini Cetak 9 gol Terus Udah main di Super Cup Italy Cup nya Dua kali Musim lalu Bersama gedungan Cetak 8 gol Jadi dua musim ini Dia cukup konsisten 8 gol 2 asis Bahkan Kemudian di Coppa Italia nya 4 gol Jadi musim lalu Ternyata mencetaknya 13 gol Cukup banyak Sebelumnya Tapi di seri B Dengan 9 gol 1 asis Sebelum-sebelumnya lagi Gak pernah main di divisi atas Cuma pernah main di Apa namanya Liga Belanda Dan mendapatkan Gelar juara Ini kalau dilihat dari Apa namanya Dia pernah top score juga Coba gue klik ya Di status transfer market Dia pernah Oh enggak Ini dia top score Di Di Coppa Italia Oh ternyata dia top score Coppa Italia 19-20 Dan top score Dengan 4 gol Dan top score Coppa Italia Di 2020-2021 Baru tahu Gue sih maka Ternyata top score Coppa Italia Kemudian dia bersama Sosolo Juara Via Regio Apa ini Via Regio Juara Primavera kali ya Di tahun 2016-2017 Kemudian bersama PSV Einoven Under 17 Dia juga Juara Liga Belanda Wow Pengalamannya Juara dia lebih banyak Tapi kalau Pinamonti Juga enggak kalah sih Teman-teman Kalau dilihat dari Torehan golnya Sekarang 9 gol 1 asis Kemarin di Inter musim lalu Dia pengalaman Scudetto 1 gol Kemudian sebelumnya Bersama Genoa Cuma nyetak 5 gol 2 asis Oh enggak Di Coppa Italia Ada 2 gol Jadi 7 gol Sebelumnya lagi Bersama Empoli 5 gol 3 asis Jadi Torehan golnya Cukup banyak juga Dan dia sangat rutin Main di level Tim Nas Junior Dia main dari U15 U16 Sampai dengan U20 Puncaknya Kalau enggak salah Di under 19 Bersama Italia Masuk semifinal Dan dia mencetak 4 gol Kalau dari Pinamonti Itu sih Belum lagi ada Esposito Yang gaya permainannya Sebetulnya mirip Raspadori Kemarin Raspadori Baru aja jadi Player of the Month Oh iya Teman-teman lihat kan Kalau di Player of the Month Si Siapa namanya Si Raspadori Dia megang Seperti ini FU Card Football Ultimate Team Kalau teman-teman Mau beli Mau bikin seperti ini Ini bisa custom Bisa Ditaruh aja Teman-teman Silahkan pesan Di Zoot Card Gue taruh linknya Di deskripsi Bisa pesan di Instagram Bisa pesan di Tokopedia Ada kode vouchernya Kalau pakai kode voucher Zoot Inter Itu Diskon 10% Kalau belinya biasa aja Enggak pakai kode voucher Kode voucheran Enggak akan diskon Ini Diskonnya khusus untuk Teman-teman Penggemar Inter Dan seri A Yang menyaksikan Cerewetin Inter Itu Sekilas aja Tadi tentang Zoot Card Kemudian Yang menarik lagi Adalah Korea Cederanya Masih lanjut lagi Enggak sembuh-sembuh Gue ngerti ini Kayaknya nih Kayaknya Korea Enggak usah diperpanjang Apa wajib tebus Gue gak ngerti ini Harusnya wajib tebus Ada klausulnya Kalau kayak gini Cederamu Gila Udahlah Masih mending Pinamonti Siamaka aja Bawa balik Terus penyerang berikutnya Si Lautaro jual Kalau menurut gue Jadi Pinamonti Siamaka Yang satu Yang backupnya Ada Alexis Sanchez Sama Satpa Yang penggantinya Lautaro Pasti pemain mahal Kalau bisa dibala Dibala deh Dibala Siamaka Masih mending Alexis sama Pinamonti Jadi ganti-gantian empat itu Tapi ya terlalu Terlalu mudah juga sih Kalau Siamaka Pinamonti kita ambil alih Kan masih ada Zeko Lupa gue Zeko Musim depan Kayaknya masih di Inter Cuma jadi striker keempat Oke deh teman-teman Itu aja Besok gue akan Ngobrol sama The Rates Indonesia Ngobrolin Ngobrolin tentang Inter Liverpool Ini akan menjadi Menarik banget Silahkan teman-teman Kalau ada titip pertanyaan Ini The Rates Indonesia Bisa dicek sendiri Di Instagram Di Twitter Ini Followersnya juga banyak Sangat Menarik juga Postingan-postingan Tentang Liverpool Mereka pasti tahu banget Tentang Liverpool Oke deh Sampai disini dulu Cerewetin Inter Sehat selalu Untuk teman-teman semua Bye-bye Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tentang Liverpool Ya rewetin apa aja Sub indo by broth3rmax